Oke ketemu lagi temen-temen di Oni, kita lanjutin ya Karena di last episode kita udah rapi-rapi ya, jadi gue sempetin untuk off-record temen-temen bikin base-nya Tuh, gue kasih dekorasi Dan jadilah kayak gini, udah lumayan rapi ya dari sebelumnya, gue juga melakukan beberapa hal guys Pertama nih, bagian kanannya udah gue mirroring, tuh sama persis ya desainnya Tapi isinya beda kok, isinya untuk tempat-tempat power Nih, ini wood burner jadi lantai kedua, yang generator manual jadi lantai pertamanya Dan aku juga bikin ini, power plant Biar nanti ketika mereka menggunakan ini guys, itu bisa plusnya bukan 400 ya Karena ketika menggunakan ini, di duplikannya bakal bikin ini, namanya microchip Terus akan diaplikasikan ke generator-generator ini temen-temen Nanti ya, dia bakal jadi plus 600 kalo dipake Terus untuk duplikannya sekarang udah 6 Aku masukin di kamar yang sama guys, nih Disini ada 2, terus disini ada 2 ya Ini 5 dan 6 Nanti rencananya bakal gue bikinkan di atas, tapi kayaknya nanti aja deh guys Karena kita kali ini bakal fokus kemana Gue pengen ke bawah Makanya di bagian sini, aku udah siapin ya Tuh, oksigen masknya ada 2 jalur ketika mereka pengen ke bawah nanti Kita mau mencari apa? Disini, aku pengen cari minyak guys Gue gak tau ya, apakah di planet ini itu ada minyak Karena untuk apa? Pertama, untuk power Yang kedua, kita perlu plastik Plastik itu kalo gak salah dari minyak guys Nah, untuk eksplorernya gini guys Biar kita gak ngebangun tangga banyak banget Kita bikin kayak gini ya Gimana guys? Kita bikin kayak gini Kita bikin 2 jalur kayak gini Jadi mereka bisa turun ya Turunnya kayak gini aja Ya, intinya kita bakal mencari minyak ya Semoga ada guys Aku gak tau juga nih di bayam ini Apakah ada minyak atau enggak Oh iya, mereka gak bisa turun ya Aku kurang satu ini, satu tangga Sorry, sorry Kayaknya gini aja ya guys Untuk rencana yang kemarin temen-temen Memanfaatkan CO2 Kayaknya bakal gue tunda dulu Karena kenapa ya? Kita masih cukup menggunakan ini ya Menggunakan ini bakal nanti menyebarkan CO2 Yang mungkin sampai atas nanti guys Nanti dulu deh Yuk kita lanjutkan temen-temen Pokoknya gue bakal menuju yang ini ke kiri ya Nah, sampai sini nih Terus satu lagi orang ke kanan Jadi kita mempunyai dua jalur Bakal robo gak ya? Semoga gak robo ya Tuh, kita menemukan kayak gini-gini nih Menggali secara diagonal guys Ini biome apa nih? Nah, disini ada geaser nih Kalian kemarin punya tricknya ya Gue bakal coba ya Pertama kalau gak salah Ini dikasih kayak ke sembilan gitu ya Eh, bukan Bukan ke sembilan Tapi langsung kesini Nah, kayak gitu ya Oh, iya guys Langsung kelihatan tuh Natural gas geaser Weh, udah ketemu nih temen-temen Sumber power alternatif ketiga Ketiga ya Ini kan pertama nih Eh, sorry Ini pertama Ini kedua Yang ini natural gas ketiga Oke, berarti yang ini aja guys Kita coba manfaatkan Gitu ya Aku balikin dulu Ke sembilan Boleh gak apa-apa Tapi yang jelas kita eksplor dulu ya Nanti dulu Dimanfaatkannya Kita eksplor sampai bawah Temen-temen Aku pengen mencari minyak Nah, ini apa nih? Salt water lagi Kita udah punya tiga nih Ini dua Satunya kemarin dimana? Disini ya Nah, ini nih Tiga guys Kocak ya Dikasih tiga Padahal kita tidak perlu BTW setelah ini Kayaknya mereka gak bisa Ngegali lagi ya Kita belok kemana nih? Belok ke kiri Boleh deh belok ke kiri yuk Bikin dari apa ya? Bahan yang deket dengan disini Gak ada guys Paksa ya Kita harus Menggunakan Batu Nah, kayak gitu aja lah Habis itu kita kesini ya Ternyata masih ada ini loh Wizward Gua kira di bawah ini Kita gak bakal menemukan Wizward Sampai sini dulu Ini keras banget loh Temen-temen Batunya Biar cepet ya Kita kasih sembilan yuk Ini tomben guys Lihat Ada air loh Oh Ternyata Mulai dari sini ke bawah Ada Tempat yang Enggak dingin guys Sebentar Ini jangan kita Hancurin ya Eh, gak apa-apa sih Ada batasnya ya Masih ada batasnya ya Ini nih Ruangan apa nih? Kayaknya udah pernah deh Di gameplay-game Sebelumnya kita udah pernah ya Ke ruangan kayak gini Aku lupa loh ruangan apa guys Ini untuk misi Kayaknya di atas ada juga deh Satu kemarin Yang ini teleporter Kita gak kesini dulu ya Pelan-pelan temen-temen Pelan-pelan aja Tapi kayaknya gue yakin nih Disini Gak bakal ada minyak Soalnya bayi minyak itu Bukan kayak gini loh Apa mungkin ini nih ya Kita harus kesini nih Kesebelah sini guys Yaudah bisa-bisa Nanti kita coba juga nih Kesini Mungkin episode kali ini Kita eksplor-eksplor dulu kali ya Sampai situ dulu Karena disini ada hidrogen ya Bodo amat guys Naikin aja hidrogennya Nah yang gue heran ini Kenapa di bagian sini Gak jalan ya Apakah cuma si Trafaldo doang Yang punya skill Coba gue cek Oh betul guys Berarti gini Semua orang ya Semua orang Ini Ini dekorasi boleh Semua orang nanti harus Punya skill ini Super hard digging Gitu ya Yaudah lah kita ambil Semua kali ya Semoga moralnya Masih cukup nih Tuh super hard digging Nah ini juga nih Ruby Ruby Masak aja deh Ruby Kita kasih masak Ini juga udah Jadi harapannya Mereka bisa ngebantu ya Berdua Nah Ayo Jin Nah gini Temen-temen Jadi ada yang ke kiri Ada yang kesini Ini udah hampir ke bawah ya Aku belum menemukan minyak Temen-temen Aduh Gimana ya Yaudah lah Sampai bawah ini ya Kalau gak salah guys Biome ini itu Di DLC-nya Space out ya Iya nih Gue inget nih Ini biome-nya Space out Sekarang kita langsung Turun ya Ke bawah ya Kita langsung Turun Temen-temen Nah ini ada air lagi Sampai situ Taruh lagi Biar hemat ya Biar hemat Kita jangan banyak-banyak Tolong bang Langsung aja semuanya Ke bawah sini Kita lihat yang disini Oke Sudah berjalan dengan baik Tapi aku perlu Tangga ya Kayaknya ada tembok ya Coba aku hancurin disini Kalau ada tembok Mereka bisa jalan Langsung jalan aja Nah guys Kita udah menuju Ke paling bawah Ah gak ada Temen-temen Gak ada minyak loh Tuh Udah cukup jauh ya Apa mau ke kanan nih Kalau mau ke kanan Lewatlah Jalur Sini ya Sini ya Sini aja nih Kalau mau ke kanan Sampai sini Kita buka aja Pintunya gak apa-apa Begitu Jangan lupa yang ini Guys Tetap aja Disini gak nampak Coba lagi Gue hancurin ini Kalau tetap gak bisa Yaudah Kita bikin Gini aja nih Gitu aja ya Tuh Sampai situ Bodo amat lah Kasih tangga Kasih tangga Turun dah Gitu aja guys Daripada pusing Ya kan Wah ternyata Beda guys Bangunan baru Geothermal Temen-temen Berarti kita bisa Pakai ini untuk power dong Bener gak Kita baca ya Kita baca ya Ini adalah geothermal power Yang ditinggalkan Scan Mengindikasikan Bahwa fasilitas ini Terdiri dari Beberapa Bangunan Yang tersebar Di planet ini guys Oh Begitu Kemungkinan kita harus Ini ya Mencari Bangunan-bangunan yang lain Nah ini Ada checklistnya nih Discover Thermal plant Oke Reconnect Heat pump Aku tadi melihat ada sesuatu disini Nah ini guys Apakah ini Ini Geoven Geoven yang mana Geoven Reconnect Geoven Inikah Oh bener Ini Geoven Perlu apa ya Cara ngonekinnya Gimana Coba gue lihat Menggunakan jalur apa Power kah Gak tau guys Tapi Kita kunjungin ya Kita kunjungin Oh ini nih Dua lagi nih Ketemu nih Eh ini tapi Dari DLC ini Gak sih Ini Sweetle ini Gue gak tau guys Tapi dia menghasilkan ini ya Makan sulfur Menghasilkan sukrosa Penting gak sukrosa itu Kayaknya aku jarang banget loh Pakai sukrosa Yaudah lah Kita biarkan saja Jangan diganggu Nih aku cuma perlu buka ini Terus Kita ke bawah kan Suhunya aman gak Aman ya Vakum sih Vakum Nah ini Gru Gru Fruit Coba guys Kita baca dulu guys Jadi ini ngasilin makanan ya Tapi sama kayak Si sweetle ini Dia makan sulfur Sulfur Ini nih sulfur Kayak gini guys Coba gue lihat dulu Sulfur tuh yang kuning-kuning ini kan Tapi dikit banget Aduh nanti dulu deh Kita akan Mencoba Mencet-mencet Tombol disini Kalau bisa ya Gue gak tau sih Masih tangga Eh disini nih Gitu Ini dihancurin gak apa-apa ya Terus jebol Dari Sini Bisa gak Dan setelah gue baca Temen-temen Untuk reconnect Hit pump ini Kita perlu Steel Steel itu Susah loh Bikinnya Oke Itu Gak bakal bisa Dalam waktu sekejap ya Tapi yang jelas Kita akan bikinkan Semua jalur yang diperlukan ya Untuk menuju Kesini Kita bikin dari sini aja lah Bikin 1 2 3 4 Cukup harusnya Kita gali Kasih tangga 2 biji Nih 1 2 3 ya Udah semua ya Jalurnya Apalagi nih Ini nih Belum Terexpor guys Sebelah kanan Hampir ini ya Terexpor semua nih Mentok ya Kita nanti ke kiri nih Ini nih Belum keluar nih Gak bisa jalan ya Sorry Bisa jalan dia Scalding Oh ternyata disini Panas guys Oh atasnya Ya 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 1200 Jangan sering-sering Kesana Jin Ganti ya Ganti Kita gunakan jalur ini Panas guys Paling gini sih Oh iya Gue baru sadar loh Kita bisa mempercepat ya Prosesnya Dengan cara tambah ini Baru kepikiran Ah ini belum bisa ya Aku mau ngancurin ini Belum ada koloni Yang punya skill guys Dari sini aja nih Kita tambah lagi nih 2 nih Connectin Connectin Jangan lupa bikin Oksigen masknya 2 lagi Kita kekurangan banget ya Power Nantilah Nanti temen-temen Kita explore dulu Aku mau kemana dulu nih Ke kiri atau ke kanan ya Bingung nih Yaudah lah Kita tunggu aja nih Siapa yang duluan Oh Udah kelar nih Di bagian sini Tadi aku melihat Ada kayak Bleachstone Nah ini guys Dia menghasilkan Klorin ya Ini jangan kita Biarkan dia Terus Menghasilkan Klorin Aku harus Taruh disini aja ya Masukin Klorin Bleachstone Oke betul Bleachstone nya udah Dimasukin disini ya Ternyata sudah aku centang Mantap Yuk yuk Kita lanjut lagi Jangan sampai ngegali ini ya Hati-hati Ini Gravita shipping container Nanti dulu Ada alat ini juga guys Ini alat yang belum pernah Gue pake loh Gue belum tau tuh Cara pakenya gimana Dimana ya Lurus Kesini Yaudah lah Kesini aja lah Gak panas kan Gak dong Kalian ya Kita buka jalurnya Tuh Udah tuh Gimana yang bagian sini Sedikit lagi Kita udah membuka Jalur kesini Tinggal ke bawah Dan ke kanan ya Yang ini Belum Belum Masih perlu progress guys Tuh Kalau kayak gini guys Tiga orang nih Cepet ya Menyebar mereka Yang ini sedikit lagi Coba ya Gue pencet Ini reconnect Perlu apa guys Harusnya habis ini Udah bisa direkonek dong Rafaldo Kita liat Apa yang terjadi guys Udah Gitu doang Oh gitu doang Jadi statusnya berubah Kredi ya Ya walaupun kita Gak Gak guna ya Ini belum nyala soalnya Oke itu nanti temen temen Disini juga udah kebuka nih Di activate aja ya Mesin ini ya Kita coba liat Apa yang diperlukan oleh mesin ini Kalau gak salah Dia perlu kayak semacam Kriter-kriter gitu guys Dan ini kebalik loh Harusnya dari sini ya Masukin ke sini Nanti keluarnya disini Bener temen temen Kita perlu berbagai macam Spesies Dimasukin ke sini Cara masukinnya gimana Mestinya kayak gini ya Taruh drop off Nanti mereka taruh ya Iya harusnya gitu sih Tapi itu bukan tujuan kita Ke bawah sini Kan mau mencari minyak guys Ternyata gak ada Yaudah Kalau gitu Kita mulai Manfaatkan Geyser natural guys Oke oke Nah sekarang kita mulai bikin ini guys Kita mulai bikin Simple aja ya Geyser itu Segini sih Kalau gak salah Atau segini ya Ya begitulah ya Nah kita kasih gini Kita kasih tutup Terus ke kanan ya Suhu Aku pengen lihat suhu Suhu di kanan masih aman Yaudah gak apa-apa guys Kita ke kanan aja ya Nah bikin kayak gini nih Nanti disini Kita bikin Liquid lock ya Kalian udah pernah Lihat desainnya kan Nah desainnya kayak gini Ini belum gue bikin Liquid lock guys Untuk nanti aja ya Kita bikinkan disini nih Simple sih Segini doang nih Eh tadi ini salah ya Aku udah perbaikin guys Ini nih ukuran yang bener ya Tadi salah Ternyata Nanti kan gini ya Tuh Kita jaduhin air Nah tapi untuk masukin airnya Kita gak bisa gunakan air yang biasa ya Kita bakal gunakan etanol aja ya Temen-temen gimana Pakai etanol aja ya Kita taruh pitcher pump disini Pakai etanol aja Ini ada kan Ada oksigen emas Di sebelah kanan juga ada oksigen emas Sekalian ya Kemungkinan aku bakal langsung taruh juga disini Nah gitu guys Biar cepet Progress kita biar cepet Atau yang ini dulu nih Mumpung ini di atas ya Kita coba yang ini dulu Tinggal kita pilih kan Ethanol Enable auto bottle Jangan lupa settingnya gitu Copy Nah Ini dia Tuh guys Kita isi sampe penuh ya Sampai ini Ngalir sampe ujung nih Bagian kedua Kayaknya bakal lama deh Gue pengen liat lagi yang ini Yang ini masih progress Kita gak perlu kasih pintu ya Ini baru sekitar Bisa dibilang 20% guys Karena kita belum bikin setup di dalamnya ya Oh ini Oh belum 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 guys Kemungkinan Dua kali lagi Atau tiga kali lagi Botolnya kesini ya Nanti ini bakal tercover Dengan aman Oke Kita tunggu aja Aku nunggu ini dulu deh Nanti ini Takutnya kebanjiran Harusnya ini cukup Harusnya ini cukup guys Yang ini udah full banget Nah ini nih Udah tercover ya Semuanya ya Oke Kalian tidak diperlukan lagi Kita delete aja Gak apa-apa ya Tuh Ini udah jadi water lock guys Atau liquid lock Jadi udara yang di kanan Dan kiri Gak bakal Nyebrang-nyebrang Itu ya Kita akan lakukan hal yang sama disini Kita lakukan hal yang sama disini Guys Sebelum lanjut kesini ya Gue ngeliat Sering banget sekarang ya CO2 Dan yang lain-lain itu Bercampur Nah ini saatnya nih Kita bikin filter ya Simple aja kayak gini Terus masuk sini dulu Keluarnya ke Keluarnya dari sini ya Tuh begitu Nanti yang ini kita buang kemana Buangnya Eh ke bawah aja ya Ke bawah Betul Buangnya ke bawah Jangan ke atas Tuh Sementara gue jatuhin disitu Ini perlu listrik kan Yap Betul Ini kita pilih oksigen Jadi oksigennya kesini Dan sisanya ke bawah Tuh Sementara kayak gini guys Nanti kita bikin setupnya Lebih rapi sih Setelah kita mendapatkan Super power ya Ini belum ditutup loh Sama mereka Gimana kalau kita tutup dulu yuk Kasih kuning ya Kasih kuning ya Kasih kuning Kayaknya ini cukup deh Coba gue matiin dulu guys Ini ya Kalau Dilihat dari sini Disini tuh ada gas yang kejebak loh Klorin guys Yaudah gak apa-apa guys Biarin aja Kita lanjutkan Sedikit lagi Ini udah Udah kelar ya Gak perlu lagi Perlu lagi Oke Guys ini sedikit lagi Kita sambil bikin ini ya Langsung aja Siapkan alat-alatnya Oh iya Aku belum liat suhunya nih Sebentar Sebentar Oke udah keliatan Suhu Suhu 150 derajat Ketika aku ngebangun ini Overheatnya di 75 Wah kita gak bisa guys Pake ini Tapi disini setelah gue cari guys Dia gak ada ya Kayaknya kita perlu steel nanti Bikin steel Tapi gak apa-apa Kita coba dulu Untuk suhu Disini kan masih dingin guys Oh Begini Begini Kita manfaatkan Surrounding Kita ganti yuk guys Biar tidak overheat Untuk sementara ya Nih gue ganti dulu nih Bagian atasnya ya Bagian bawah jangan Soalnya bagian bawah udah Udah makin panas ya Bagian atasnya aja nih Kita ganti dulu Ada yang mau nganalisis Silahkan dianalisis Yang pengen analisis Ini pompa ya Kita langsung aja Tapi ini dimatiin dulu Aku disable dulu Kita bikinkan setupnya pelan-pelan ya Power Power sekarang Powernya dari sini Kita bikin pelan-pelan dulu guys Tarik sampai ke atas ya Ikutin jalur Gitu Tinggal connect kesini Nah Ini jalurnya Sekarang untuk setup Powernya guys Kita mau taruh dimana nih Kalau gak Gak mau jauh ya Gak mau jauh di atas ini nih Taruh aja di atas ini Aku punya ide gini loh Gimana kalau kita taruh di biome yang dingin ini guys Yang di tengah ya Yuk gini Biar best kita rapi Kita ambil patokannya kayak gini Tarik dari atas Tarik dari atas sampai bawah Nah kesini kan Gitu Segede apa ruangan powernya Sampai Ke sebelah sini Ini Ini bakal kita jadikan ruangan power nanti Tapi aku perlu lihat dulu ya Ukuran dari natural gasnya gimana Belum kita research Bener Kita belum research Ternyata Oke Ya sambil dibikin lah ya Sambil di research guys Kita bikin dulu yuk Segini cukup lah ya Mestinya segini cukup sih Atau gini Sebentar 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 4 4 4 aja guys 1 2 3 4 4 ya Ini kita gali semua Biarkan Ternyata research kita tertunda Temen temen Si jinnya Masih menganalisis Atau Analisisnya mau ditunda nih Gak apa-apa ya Biarin aja ya Ini juga Udah mau kelar sih Cepet sih harusnya ini Nah ini nih Yang gue gak sadar ya Ketika kita lagi project Di bawah Tiba-tiba Ini Udah sampai atas guys Oksigen yang jelek nih Kita balikin lagi ya Aku bakal bikin lagi Tuh Aku bikin satu Deodorizer ya Disitu Pantesan guys Polotri oksigennya Menyebar kemana-mana Boleh deh Kita taruh 2 disitu Nanti kalau udah bersih Bisa dihancurin lagi sih Ini juga ya Set Oke oke Harusnya kita punya banyak nih Punya banyak sen ya Ternyata di bawah-bawah ini Banyak sen guys Aman Bikin aja Deodorizer sekarang ya Oh ternyata Jinnya udah fokus Kesini Nih Liat guys Udah 50% Oke Udah kelar guys Natural guys Kita bikin ya Satu Dua Atau bikin dua guys Disini bisa kita taruh baterai ya Bener juga nih Ini taruh my style Kenapa? Karena Ini ngasilin Pollutut water kan Masih ingat cuy Kita turunin disini Gak apa-apa deh Nah Jatuhin aja kesini guys Gak apa-apa Sementara kita simpen disini ya Pollutut waternya Nanti kalau mau jatuh kesini Biarin Ini kabelnya Kabelnya gak sementara Sampai sini guys Ini untuk Luarin CO2 Ini untuk Masukin natural gas Oh iya betul Masukin natural gas ya Begitu CO2 nya Kita mau taruh mana nih Apa mau ditaruh disini Boleh sih Boleh Boleh Yaudah guys Kalau gitu Kita akan Sebenarnya nanti Aku harus tinggal Tarik lurus aja sih Tapi untuk sementara Kita ikutin jalur ya Biar Projectnya gak Terlalu panjang guys Untuk Pembuangannya Dimana Disini kah Oh aku harusnya Research dulu Satu lagi guys Yang High Fraser Coba Kita lihat dulu Apakah sulit Atau gak Nih Yang ini nih Nanti ya Nanti harus kesini Tapi yang Yang biasa juga sih Aman sih Kita gak Terlalu banyak Intensitas Dari Udaranya Oke Tuh Udah tuh Begitu kan Tinggal dibikin Ini Oh udah dianalisis guys Kapan dia akan erupsi Sekitar 27 cycle lagi Temen temen Aku harus survive Selama 27 cycle Tanpa Menggunakan Natural guys Ya minimal setupnya Udah kita Bikinkan Gitu kan Nah tapi Masalah berikutnya Apa temen temen Kalian Perhatikan Suhu Udah Mulai Naik Ini gak Bisa Tumbuh lagi Ini juga Oh ini bisa Ini bisa ya Masih aman ya Ini gak Bisa tumbuh lagi Guys Aku harus ganti Ke tanaman Yang lain Karena untuk Sementara Aku belum bisa Bikin AC ya Tapi Mestinya Ketika aku udah nyalain ini Kita bisa bikin AC nanti Aku harus cari Tanaman alternatif Sebentar Kita cek dulu Seed Nah ini kan banyak nih Yang bisa dimakan Millwood Waterweed Bisa kan Kalau gak salah Ini bisa nih Bisa semua nih Satu dua tiga Ini bisa Tapi yang paling mudah itu Millwood guys Nah ini nih Kita bisa ambil Millwood nih Ada seednya nih Ambil ya Oh aku perlu buka dulu Berarti Oke gak apa-apa Untuk persiapan ya Pengganti Makanan Berarti aku gak bisa Parming lagi dong Gak bisa parming ini lagi guys Kesin banget ya Mereka gak makan lagi tuh Atau kita coba Pakai ini guys Wizward Coba ya Coba ya Kita coba-coba yuk Ini gue ancurin Arf Wizward Kira-kira Tumbuh gak Kalau gak tumbuh Yaudah aku tanam Millwood dulu deh Kita lihat dulu ya Aku punya beberapa bibit tadi Soalnya Nih ada lagi nih Yang nganggur nih Bisa kita pakai nanti guys Nih nih Kita itu perlu sekitar Berapa ya 14 derajat ya Kalau gak salah ya Minus 14 derajat Betul-betul Minus 14 derajat Bisa gak nih Wizward Mendinginkan area sini Sampai minus 14 Mungkin gue tunggu ya Untuk antisipasi Disini kita ganti Millwood Ganti ya Ganti Millwood ya Sambil aku Lihat project di bawah Oh Udah kelar nih Temen-temen Setupnya udah kelar CO2 nya Udah bisa dialirkan ke atas kan Bisa Ini nanti tinggal nunggu nyala ya Oh filternya Pas terakhir ya Filter-filter Ini kan masih rame banget guys Sepakai filter dulu ini Balik dong Begitu Masuk sini Keluar sini Dan Goleh ke situ Tinggal kita pilih Natural gas Oke Udah guys Project Untuk natural gas nya Udah resmi Selesai Aku tinggal menunggu Ini nyala Dan ini kita Nyalakan Udah Dan jangan lupa Yang ini tadi nih Kita tanam ya Tanam ya Tanam Millwood Mumpung kita punya Ini ya guys Tuh Punya 2 tuh Yaudah lah Kita taruh aja ya Tapi gini guys Kita tetap punya cadangan kok Kalian perhatikan di luar-luar sini Nah ini Sengaja gak gue hancurin Biar mereka bisa terus tetap tunggu guys Ternyata gak bisa temen-temen Wishword tidak berfungsi Tapi gak apa-apa Kita udah nanam Millwood nih Ada 1 ya Nih di belakang sini ada 1 guys Kalian gak nampak kan Tuh Ada 1 tuh Dan ternyata guys Millwoodnya tuh 10-30 loh Ini challenging banget ya Di biome ini Jadi mau gak mau ya Mau gak mau Nanam Millwoodnya itu Disini guys Nah minimal disini nih Di biome-biome yang hijau-hijau gini ya Temperate kayak gini ya Oke Kalau gitu gini Untuk memaksimalkan Kemungkinan kita survive Ini udah mulai semakin sulit nih temen-temen Kita akan mulai kesini Ke planet kedua ya Naiknya dari mana nih Cepetnya Yaudah kayak tadi aja ya Kita akan mulai Membuka akses Ke planet berikutnya guys Nanti bisa kita kirim Barang-barang dari sana ya Atau sebaliknya Cukup gak segini Cukup sih Nah gitu ya Kita kasih 9 guys Tapi ini harus hati-hati nih Ada etanol Aku bikinkan tangga dulu deh Ini kita cancel dulu Bikin Ini guys Penampungan dulu ya Disini ya Untuk penampung etanol-etanol Setelah ini langsung Menuju ke atas Udah boleh keliatan guys Eh disini Tuh Main ada ceiling robot Perasaan dulu Gak ada guys Gak tau deh Tapi aku harus ke atas ya Oke Kita ke atas Ini kita Eh gak bisa Gak bisa Jangan-jangan Dari sini aja Dari sini Eh bisa gak Aku hancurin ini Oh bisa Bisa Lu kira gak bisa Nah Inilah fungsinya Penampungan guys Takutnya mereka Jatuh ke base ya Banjir Aku masih bingung Siapa yang bakal dikirim ya Siapa yang bakal dikirim Ke planet sebelah Coba gue liat dulu Yang skillnya bagus Yang bisa diging Mungkin ya Coba kita liat dulu Eh jangan Jangan kirim Orang yang moralnya tinggi guys Kirim yang kecil Nah Kayak si Hasan ini nih Yang bisa dekorasi Moralnya kan gak terlalu tinggi Atau kita ambil duplikan baru Boleh Kita ambil duplikan baru aja kali ya Yang mana nih Machinery Strength Dan dia adalah Night Owl Boleh Kita ambil Siapa namanya Lyra ya Kita kirim Lyra aja lah Ini dia teleporternya Nah Kesini guys Ini Asteroid Yang isinya Wah Wah Ini gak meyakinkan nih Ada gak oksigen disini Coba balik dulu Gimana cara ngeliatnya tadi guys Sini ya Sini ya Star map ya Ada natural guys Ada liquid sulfur Carbon di oksigen Minyak guys Oil reservoir Lah ini kocak guys Lah ini kocak guys Dia gak punya sumber air Terus kita ngasihkan oksigennya Dari mana Tuh untuk biomnya gini doang guys Space Ada ocean ya Rush Magma dan sandstone Sama oily Sepertinya kita harus tunda dulu Temen temen Untuk mengirim Orang ke sebelah Ya walaupun bisa kita kirim balik ya Tapi cooldownnya 10 cycle Kalau gak salah Oke temen temen Sampai sini dulu ya Gameplay di Oni Next episode Ini mau gak mau guys Kita harus menuju Ke Aqua tuner Yang ini guys Kita bikin AC ya Karena Kemungkinan besar ya Selagi kita bikin setupnya Ini bakal nyala sih Menurut gua Jadi nanti kita bisa Mendinginkan base guys Ini kita nyalakan lagi ya Karena ini adalah sumber Makanan utama kita Gitu temen temen Kita lanjut lagi Di next video Sampai ketemu